Jadi selamat siang, Pak Alis, dan teman-teman yang terkasih. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tugas saya tentang yang pertama adalah menjelaskan laut berdasarkan kedalamannya, yang kedua adalah menjelaskan pasang surut air. Yang kedua adalah menjelaskan saya akan menjelaskan nangas laut di dunia, yang ketiga saya akan menjelaskan laut berdasarkan kuasaan. Dan yang keempat saya akan menjelaskan pasang surut air laut. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan zona laut dan kedalaman. Jadi berdasarkan kedalamannya, zona laut dibagi menjadi empat, yaitu zona literal, zona neritik, zona batil, dan zona abisial. Zona literal adalah wilayah antara garis pasang dan garis air laut. Zona neritik adalah daerah dasar laut yang mempunyai kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter. Sedangkan zona batil adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman antara 200 meter sampai 1.800 meter. Karena sinar matahari yang sudah tidak dapat menembus zona ini, maka tumbuhan mulai berkurang. Namun minyata masih banyak terdapat di wilayah laut ini. Dan yang ketiga adalah zona abisial, wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Jadi yang kedua adalah saya akan menjelaskan wilayah laut berdasarkan kekuasaannya. Seperti yang bisa dilihat, wilayah laut dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zona laut teritorial, yang kedua adalah zona landas kontinen, dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Jadi zona yang pertama, zona yang kedua, dan zona yang ketiga. Zona laut teritorial, merupakan garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lupas. Yang kedua adalah zona landas kontinen, merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun metakologi, merupakan lanjutan dari suatu kontinen, kedalaman lautnya kurang dari 130 sampai 200 meter. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, di mana merupakan jalur zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, yang diukur dari garis dasar. Di dalam zona ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama adalah pemanfaatan sumber daya laut di dalamnya. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga saya akan menjelaskan pasang surut air laut. Dalam pasang surut air laut ini, ada dua macam. Yang pertama adalah pasang purnama, dan yang kedua adalah pasang perbani. Pasang purnama adalah terjadi ketika saat bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi, dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang surut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan purnama baru. Lalu yang kedua adalah pasang perbani. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk suatu tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Terjadi pada saat bulan seperempat dan tiga perempat. Jadi bisa dilihat, pada pasang purnama, matahari, bulan, dan bumi segaris lurus. Sedangkan pada saat pasang perbani, matahari, bumi, dan bulan membentuk suatu garis, suatu sudut 90 derajat. Dan lalu yang terakhir adalah arus laut di dunia. Jadi di dunia ini kita mempunyai banyak arus laut. Jadi apa sih arus laut itu? Arus laut itu adalah suatu pergerakan masa air secara vertikal serta juga horizontal. Sehingga menuju suatu keseimbangan yang terjadi di seluruh dunia. Jadi sebenarnya ada banyak nih. Ada arus Alaska, California, Lombardor, Greenland, Ada Norwegia, Kanada, Golf, Peru, Brazil, Agulhas, Mozambik, Terus ada Kurosio, Oyashio, dan Australia. Tapi pada saat ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang secara umum aja ditanyakan. Yang pertama adalah arus Oyashio disini, sampai sini. Oh, dari sini. Terus kayak muter-muter gitu. Jadi arus Oyashio, pada pertemuan arus dingin Oyashio, dan panas Kurosio, terdapat banyak plankton yang melimpah, sehingga ikan jadi subur, karena makannya planktonnya, planktonnya yang banyak tuh sehat-sehat. Terus yang kedua adalah Gulf, Gulf Stream ini, dan Labrador. Jadi pada pertemuan arus dingin, pada pertemuan arus dingin Oyashio, pada pertemuannya menyebabkan pelabuhan laut pantai barat Eropa disini, pantai barat Eropa tidak berku di musim dingin. Lalu yang ketiga adalah Gulf Stream. Arus Gulf Stream ini juga menyebabkan iklim di Inggris, sehingga pada saat dingin, udaranya tidak terlalu dingin, dan pada saat musim panas persifat hangat. Sekian, terima kasih. Sehasil catatan saya. Selamat menikmati, dan terima kasih.